Pemerintah memperpanjang pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis level di sejumlah daerah Jawa dan Bali mulai 7 hingga 13 September 2021. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi virtual Senin Malam mengatakan terjadi perbaikan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di beberapa kota kabupaten. Hingga 5 September, tersisa 11 kabupaten kota di Jawa Bali yang berada di level 4. Pada minggu sebelumnya, level 4 PPKM berjumlah 25 kota kabupaten. Peningkatan yang signifikan ini terjadi pada level 2 di mana jumlah kota kabupaten meningkat dari sebelumnya 27 menjadi 43 kabupaten kota dari wilayah agglomerasi. Juga daerah istimewa Yogyakarta berhasil turun ke level 3. Sementara Bali, kami perkarakan butuh waktu satu minggu lagi untuk turun ke level 3 dari level 4 akibat perawatan vaksin di rumah sakit yang masih tinggi. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan jumlah daerah yang menerapkan PPKM level 4 di luar Jawa Bali juga mengalami penurunan dari 34 kabupaten kota menjadi 23 kabupaten kota. Untuk luar Jawa Bali, pemerintah memperpanjang PPKM level 4 di dua provinsi, yaitu provinsi Kalimantan Timur dan Utara, mulai 7 hingga 20 September. Nah, luar Jawa Bali ini dilakukan perpanjangan PPKM, yaitu PPKM level 4, diterapkan di 23 kabupaten kota, yang sebelumnya adalah di 34 kabupaten kota. Nah, perlu diketahui bahwa jumlah provinsi juga penurunan level telah terjadi. Semula masih ada 7 provinsi, dan saat ini yang level 4 tinggal di dua provinsi, yaitu di Kalimantan Timur dan Kaltara. Siring dengan membaiknya situasi COVID-19, pemerintah melonggarkan aktivitas masyarakat. Di antaranya adalah membolehkan makan di mal menjadi 60 menit dengan kapasitas 50%. Selain itu, pemerintah juga akan membuka 20 tempat wisata di kabupaten kota level 3. Kabupaten kota level 2 juga akan diwajibkan menggunakan aplikasi peduli lindungi pada tempat-tempat wisata yang sudah diperbolehkan buka.